Ya karena gugatan ini berada di tangan MK menjadi sebuah bola panas, mau diapain pemirsa gugatan ini? 96 gugatan dari DPRD, 6 DPD, dan 2 gugatan Pilpres. Mungkinkah para penggugat ini akan memenangkan gugatannya? Ataukah sulit karena mulai dari perspektif, waktu yang begitu singkat, dan faktor lainnya? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir Bang Margarito Kamis sebagai pengamat hukum. Selamat malam Bang Margarito, pengamat hukum Tata Negara. Dan juga dari Formapi, peneliti Formapi, disini ada Bang Lusius Karus. Selamat malam Bang Lusius Karus. Saya juga akan bertanya dengan mantan hakim MK, Pak Maruwar, Pak Maruwar Asihaan. Selamat malam Pak. Apa kabar Pak? Sehat? Selamat malam. Sehat, yes. Selamat malam. Terima kasih, Bang Cacat. Selamat malam. Selamat malam Bang Margarito, Bang Lusius. Berapa? Sudah berapa ini kontak? Sudah berapa yang kontak? Betul sekali. Itu juga pertanyaan saya, Pak Maruwar. Kita tahu sebelum gugatan ini nanti akan mau diapain oleh MK, karena ini semacam bola panas, sebagai mantan hakim MK. Benar tidak sih, Pak? Omongan-omongan yang ada di luar, sulit sepertinya gugatan pilpres ini dimenangkan. Karena juga waktunya begitu terbatas dan faktor lainnya. Bagaimana, Pak? Mengingat Bapak sudah malang melintang mengenai permasalahan ini? Ya, jadi saya kira secara objektif, kalau kita mengklaim misalnya suatu perselisihan perolehan suara, dan melihat secara kuantitatif, maka kalau misalnya suatu selisih perolehan suara seperti sekarang itu pasangan calon nomor 2 begitu jauh dari pasangan calon nomor 1 dan 3, tentu secara kasat mata atau secara umum bisa kita lihat, kesulitan membuktikan perbedaan perolehan suara yang mau kita nyatakan tidak sahas sebesar itu, kalau dilihat dari sudut kuantitatif tentu saja akan mengalami kesulitan, apalagi dengan time frame 14 hari, ya kalau mereka dari awal sudah menyusun satu data yang secara sistem IT mereka sajikan untuk seluruh Indonesia dengan susunan yang telah demikian rapi, tentu saja itu akan sulit. Tetapi kalau saya melihat apa yang dikemukakan oleh para pihak pemohon yaitu 1 dan 3, tampaknya mereka membawa dari sudut kualitatif, yaitu dengan adanya pelanggaran TSM yang didalilkan mereka, atau mungkin begitu saya kurang tahu, belum saya lihat permohonannya, dimana dari mulai awal sampai akhir itu memang dalil yang kita lihat itu bahwa semua proses ya pasti menentukan hasil. Kalau proses buruk, hasilnya buruk. Kalau proses tidak benar, bisa juga hasil tidak benar. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa yang dibawakan oleh para pihak adalah misalnya, apa yang sering didengar oleh banyak orang itu pelanggarannya menggunakan struktur, struktur pemerintahan dari atas ke bawah, terstruktur katanya, menggunakan juga struktur penyelenggara, yaitu bawa selu KPU dari atas ke bawah, juga dengan satu sistem yang didengung-dengungkan ini banyak, yaitu tentang Bansos dan BLT, yang melalui cawe-cawe Bapak Presiden ini. Kalau ini memang otentik bisa dibawa, termasuk juga tidak dilakukan audit terhadap apa yang dikatakan sistem IT, yang servernya di luar negeri, itu merupakan sesuatu hal yang bisa membawa goncangan di dalam pembuktian, kita tidak lagi melihat secara kualitatif, kuantitatif, tapi kualitatif. Karena kalau misalnya bisa dibuktikan, bagaimana besaran Bansos dan BLT, dan kemudian penyebarannya seluruh Indonesia, pasti hasilnya itu pasti masif, tidak perlu akan dibuktikan angka berapa. Oleh karena itu, pergulatan itu akan ada di sini. Saya sudah mendengar dari Pak Habibur Rahman, bahwa kualitas permohonan katanya, wah tidak, tidak betul. Itu nanti kita akan melihat di persidangan tentunya, bahwa mereka tentu, kalau dalil dari permohon, mereka sudah siap, betul begitu. Ini yang menurut saya, suatu pendekatan yang berbeda, antara kuantitatif dan kualitatif, dengan apa yang disebutkan, dan pelanggaran yang didalilkan terstruktur sistematis dan masif, itu tentu akan membawa sesuatu perbedaan di dalam pendekatan maupun penanganannya. Saya kira sementara begitu. Oke, banyak sekali sebenarnya, poin-poin yang mau kita bahas, tapi kita satu persatu, supaya tidak bingung ini, pemirsa apa kabar Indonesia malam, Bang Margarito. Kita ke hal yang paling dasar saja. Gap antara 02 dan juga 01, juga 03, terpaut sangat jauh. Sehingga mau dibuktikan sebagai apa, tidak akan merubah hasil. Sehingga gugatan ini dianggap mati angin, ini seperti apa? Iya, pada waktu pengumuman KPU pada malam itu, dengan angka yang seperti itu, di sini nih, kalau tidak salah ini, eh enggak, di sini. Itu saya bilang, bagaimana caranya mengoreksi seperti Anda bilang itu tadi? Karena gap-nya begitu besar, saya kira ini nothing, kalau saya gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya bilang, ya sudah, kalau saya tidak usah maju ke Mahkamah Kustusius, oleh karena split antara 2 ke 1, 2 ke 3, terlalu besar. Sehingga saya tidak, saya tidak sulit bagi saya membayangkan cara mengoreksinya. ini senior saya, Pak Prof. Maru, saya tidak tahu bagaimana Mahkamah Kustusius membangun perspektif untuk misalnya beralih dari hasil ke, atau kuantitatif ke, kualitatif. karena kalau dari si kuantitatif sudah selesai, sampai seperti Pak Maru tadi, selesai sebenarnya. Saya juga di sini bilang sudah selesai, kalau dari kuantitatif jaraknya, tidak ada cara, tidak tersedia cara yang masuk akal secara hukum untuk mengoreksi angka-angka itu. Nah, karena itu ya, mungkin saya dengar-dengar, mereka akan maju dengan pendekatan kualitatif. persoalannya adalah konstitusi bilang kuantitatif. Kuantitatif. Kuantitatif ya? Angka ya? Yang bisa dibawa, diperiksa, dan itu menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi. Oke. Konstitusi bilang begitu, itu soalnya. Oke, ada beberapa aspek yang mungkin, misalnya begitu ya, berubah misalnya. Itu kalau misalnya, dalam proses pada waktu penghitungan, terjadi perselesaian dalam penghitungan, tapi KPU masa bodoh dengan penghitungan itu. Dengan cara itu ya, yang curang-curang gitu ya. Lalu itu dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi, so oke. Oke. Itu oke. Jadi, sekarang kita lagi hitung-hitung ini kan, di negara kapitulasi di KPU Provinsi atau di KPU Kabupaten begitu, begitu lalu ada perselesihan mengenai angka-angka di situ, tapi KPU masa bodoh. Dan ini tidak sempat diperiksa di bawah selu gitu ya. Lalu ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi, sangat mungkin. Itu mungkin. Tapi, apakah kita asumsikan saja, itu terjadi? Apakah itu terjadi di semua TPS di delapan berapa itu? Satu Indonesia ini? 800 ribuan. 800 ribuan TPS, apa prosesnya seperti itu? Karena itu, saya rasa, sudah lah. Lebih baik, sudah lah. Terima deh. Persis seperti, sikap Pak Surya Palo lah. Saya kira itu masuk akal. Sesaat lagi ini akan menjadi sebuah pertanyaan yang sulit, nanti dijawab oleh Bang Lusius, oke, kalau secara konstitusi kita masih melihat dengan perspektif kuantitatif, tapi sebentar, apakah satu kecurangan pemilu kita anggap tidak ada? Bagaimana dengan kualitas pemilu kita, kualitas parlomen kita? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.